Intro Penggunaan obat bius yang diracik centeng tentu sangatlah berbahaya dan beresiko bila dikonsumsi. Penasaran dengan efek obat bius racikan centeng? Kami pun melakukan percobaan dengan memberikan minuman yang sudah dicampur obat bius kepada tikus. Dan hasilnya, dalam waktu singkat, tikus ini pun mulai kehilangan kesadarannya. Pada manusia, obat bius buatan centeng biasanya beraksi hingga lebih dari 24 jam. Korban akan tak sadarkan diri hingga mulut berpusat. Jika melihat korban pembiusan berada di dekat Anda dan sedang terkontaminasi obat bius, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengembalikannya ke kondisi normal hingga sadar penuh. Jadi awalnya, kalau si korban ini masih dalam tingkat kesadaran yang cukup, maksudnya cukup dia sadar tapi dia nggak kuat ya. Sadar tapi nggak kuat. Itu bisa dibantu dengan kita memberikan, apa istilahnya, di detox. Jadi cara adalah meminum susu, susu yang langsung ya, susu segar itu, susu segar langsung dari hewan itu. Kemudian kalau kesadarannya tidak cukup, maka harus dilakukan dan memberikan oksigen yang cukup, sampai nanti dia sampai dengan kesadaran yang cukup itu, dia akan kita mutahkan. Pasti. Tindak kejahatan dengan modus memberikan minuman mengandung obat bius tentu meresahkan masyarakat. Apalagi pada musim mudik lebaran seperti saat ini, di mana para penumpang atau pemudik rentan menjadi korban tindak kriminalitas. Karenanya, masyarakat diimbau untuk tetap waspada, terlebih jika bepergian seorang diri menggunakan kendaraan umum. Berikut beberapa tips agar Anda bisa terhindar dari aksi kejahatan pemiusan. Jangan menggunakan pakaian dan perhiasan berlebih saat bepergian. Jangan cepat akrab dengan orang asing. Jangan menerima makanan. Atau minuman dari orang yang tidak dikenal. Selalu waspada di tempat umum. Hati-hati di jalan. Jangan sampai niat mudik ke kampung halaman untuk berkumpul dan bertemu keluarga tercinta menjadi sebuah petaka karena ulah para penjahat dan kelalaian kita. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini. Karena kami sudah memberitahukannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!